Intro Setelah satu bulan kita berpuasa, umumnya pada saat lebaran akan banyak sekali makanan dan minuman yang disediakan untuk berkumpul dengan keluarga atau sanak saudara. Pada umumnya, makanan atau minuman tersebut mengandung kalori yang cukup tinggi, baik itu gula ataupun kadar karbohidrat lainnya. Untuk mengurangi resiko penimbunan lemak, karbohidrat, dan gula, ada beberapa tips terkait dengan pola makan sehat selama lebaran. Saat kita berada di rumah orang lain, anggap saja kita sedang melakukan uji cita rasa, sehingga makanan yang kita ambil dalam porsi yang kecil. Kemudian, punya makanan secara perlahan untuk membantu pencernaan kita mencerna makanan dengan lebih baik. Makan makanan yang berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk membantu menurunkan kadar gula atau kadar kolesterol yang naik akibat makan makanan yang kalori yang tinggi. Minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk mencegah terjadinya dehidrasi dan menekan nafsu makan yang lebih besar lain. Selama lebaran, pola makan harus tetap dijaga supaya kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!